Intro Pemirsa saat ngembang genis seperti saat ini ada satu jajanan khas Bali yang bisa anda pakai sebagai teman minum teh atau kopi apalagi kalau bukan jajereta yang kerap digunakan sebagai pelengkap sarana banten selain gurih dan manis harganya pun murah Kue kering opak menjadi tumpuan ekonomi keluarga Wayansu Teje di desa Menang Karanghasem Tak hanya sebagai camilan, opak atau kerap disebut jajereta juga kerap digunakan sebagai pelengkap sarana banten saat laksanaan upacara agama memiliki rasa gurih dan manis membuat penganan tradisional ini sangat digemari nah untuk membuat penganan ini pun cukup sederhana siapkan kelapa parut dan tepung keras sebagai bahan utamanya campur kedua bahan yang telah dikukus tersebut menjadi adonan lembut agar seluruh bahan adonan tidak menggumpal adonan lebih dulu digiling yang prosesnya dilakukan secara berulang-ulang adonan kemudian dipotong dengan alat khusus berbentuk lembaran kotak yang digulung satu persatu gulungan opak ini lalu digoreng hingga berubah warna menjadi kecoklatan namun agar gulungan opak tidak melempem dan lengket satu sama lain dibutuhkan kehati-hatian saat menggorengnya setelah matang dan ditiriskan satu persatu opak kemudian diolesi cairan gula dalam sehari lebih dari 10 kg bahan dibutuhkan untuk membuat hingga ratusan opak pembuatan kue opak ini hingga kini masih dilakukan secara tradisional sama kendala SDM serta permodalan kita karena pekerjaannya cuma dua orang kita cuma bisa memproduksi sekitar 15 kg per hari kita pasarkan yang pasar-pasar terdekat daerah sini ada pun sampai masuk ke daerah bangli dan kelungkung untuk satu bungkus yang berisi tiga opak kue kering ini dijual hanya seribu rupiah selain dijual di pasar tradisional menange dan kota amlapura kue kering opak ini juga dipasarkan hingga kebangi dari karangasam tim liputan ainus melaporkan selamat menikmati